Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Asik nih rumah bener. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, yang asik itu orangnya kali ya? Iya itu faktor pentas. Dan kalau akan tambah asik, kalau salahnya dari teh, kita ada cake. Cake Anjani. Saya udah dengar itu. Mana nih cake Anjani? Mana nih cake Anjani? Silahkan. Yuk sambil kita tunggu cake Anjani. Ini bener-bener ruang rumah yang sangat ramah Pak James ini. Pak James ini diem aja ramah. Pak James sama Pak William ini diemnya aja udah ramah. Ini kuenya ini. Silahkan dicobain. Anjani. Anjani. Silahkan bro. Ini Anjani. Bisnisnya Lili nih. Bisnisnya. Coba kita langsung. Terima kasih Ibu Lili. Langsung tes. Ini favorit saya nih. Yang original. Harusnya nih di warung steak nih ada kue ini nih. Oh bisa. Bener juga. 100 outlet lebih loh. Betul. Ini steaknya Indonesia loh. Ini steaknya Indonesia loh. Ini steaknya Indonesia nih. Ini kuenya kue Indonesia ini. Dengar Bo Lili. Bo Lili. Coba cium. Harum loh. Harum ya? Ini harumnya dari apa ya? Harumnya dari apa? Harumnya. Hmm pokoknya rahasia. Iya rahasia dapur. Ini cobain juga. Siap. Kukis. Ya biasa favoritnya kan. Putri salju. Putri salju. Kastengel. Dan ini dedak kucing. Dedak kucing. Dan ini nanti buat bawa pulang ya. Waduh. Itu. Tawa aja ya. Oleh-oleh. Tawa aja. Iya. Belum ngobrol udah dapet gitu ya. Silahkan aja. Dan salah satu cara bro. Terima kasih. Oh di celup ke teh. Oh di celup ke teh. Oh di celup ke teh. Oh enak loh. Oh iya di celup ya. Di celup. Oba tes bismillah. Wastada. Oh. Mantap mantap. Mantap. Tengnya juga wangi. Mantap. Ini namanya kue apa? Lapis Jakarta? Anjani Lapis Jakarta. Ini tuh kan Jakarta ya. Jadi ada 3 varian rasa. Original, special, dan coklat. Siap. Siap. Bener-bener enak. Ada 8 varian. Kukis. Uuuuh. 8 varian. Ada dong. Anjani Cake.id. Siap. Kita follow aja pak. Kita follow. Ya. Terimakasih. 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 Sedang loh. Sudah datang. Pak Ustadz juga hadir. Sedang, sedang, sedang. Sudah lama ya kita gak jumpa ya. Iya, iya. Sudah lama. Iya loh. Selama PSBB kemarin kita gak bisa ketemu. Sekarang udah mulai. Kita jaga jarak ya. Tetap jaga jarak. Dan ini kan nyaman karena open air ya. Dan kita udah vaksin semua. Betul. Terimakasih. Jadi kembali lagi nih Pak James. Saya datang kemarin tujuannya nanya-nanya. Oke. Dengan pengalaman Pak James ini. Orang-orang kan ini memang lagi PSBB lah. Atau mungkin belum bisa keluar-keluar. Tapi kan udah harus berpikir. Apa pentingnya punya komunitas ya? Oh banyak iya. Banyak sekali lah. Kita ini semua kan kenal satu dengan lain juga dari komunitas. Iya. Kita jadi lagi begitu akrab juga dari komunitas. Betul juga. Iya kan? Iya, iya. Komunitas. Dan apa ya manfaatnya. Dari dulu. Dari zaman dahulu. Pendatang dari luar negeri datang ke Indonesia. Pasti dia cari komunitasnya. Ini cita diri sendiri kok ini. Zaman dahulu lah. Singapur. Iya. Cuma-cuma. Zaman dahulu. Dari Belanda datang. Dari Fujian datang. Dari Portugis. Ya. Dari Portugis datang. Dari Kuangco datang. Dari Hangco datang. India? Dia datang. Dia datang. Kan sampai sekarang ada Marga Kuang. Marga Li. Marga Tan. Marga itu kan. Itu dari daerah Congkok datang gak kenal siapa-siapa. Dia pergi ke asosiasi itu kan. Komunitas itu kan. Diterima mau komunitas. Diterima. Dibukakan jalan. Dicarikan pekerjaan. Dikasih tempat penghunian. Dan kalau ada masalah hukum atau apa. Dan dia gak ngerti hukum. Kan dia lari ke komunitas itu. Benar juga. Untuk bantu. Dari zaman dulu sudah komunitas. Cuma sekarang komunitasnya online. Cuma sih. Dari dulu manusia kan sudah berkomunitas. Iya ya. Sudah berkoloni ya. Iya. Karena manusia itu sosial. Iya benar. Tapi saya juga lihat tuh. Ada juga ya orang yang suka gak mau ketemu. Temen. Iya. Cocoknya komunitas apa tuh? Hah? Komunitas sendirian. Jadi kumpulan orang-orang yang suka sendirian. Ironis kan? Iya iya iya. Saya gak denger tuh Ustadz. Namanya jomblo. Iya. Nah ini ada gak solusi buat para jomblo komunitasnya? Ada. Ada juga? Ada lah. Kalau semua jomblo berkomunitas sudah gak jomblo lagi. Iya iya sebenarnya gak ada jomblo ya. Iya bener. Jomblo-jomblo berkumpul ya udah gak jomblo lagi ya. Iya iya. Ini anak-anak muda saya lihat juga berapa banyak yang mereka suka akrat dengan handphonenya. Menyendiri. Orang tuanya saya tahu. Mereka banyak komplain. Anak-anak tuh menyendiri sekolah juga pakai handphone. Gak bisa dibedain. Kapan dia lagi belajar. Atau sedang asik dengan handphonenya. Iya. Main game aja enakan. Main game rame-rame. Iya. Tapi itu ada komunitas juga ya. Ya komunitas betul. Betul juga. Iya. Dan komunitas itu kan juga bisa dapet jaringan doa ya. Iya kan. Jaringan doa kan. Di kristiani juga ada. Iya. Iya. Kita didoain langsung. Iya betul. Betul. Semua jemaat mendoakan. Energi kan jadi positif kan. Setuju. Ini harus kita kasih tahu ya. Mereka bisa menggunakan handphone ataupun alat-alat digital itu untuk hal yang positif. Sangat banyak. Nah sorry. Iya. Coba lagi bro. Coba lagi. Ini kayak jualan ini kan. Baru ketemu tiga orang aja. Jualan udah bisa di 100 outlet. Ih. Ini bener-bener warun stick ini nih. Mantap lagi. Teman-teman saya juga melihat pasti seneng nih. Kalau mau dateng didoakan pasti kalau makan kemarin. Iya iya bener. Betul ya. Bener. Belum dateng aja udah didoain. Iya karena keuntungannya kita buat anak-anak yatim. Waduh inilah budanya komunitas nih anak-anaknya nih. Iya loh ribuan anak yatim kita dari keuntungan warun. Komunitas anak yatim. Iya jadi. Bener pas makan tuh ada doa dari mereka-mereka. Iya bener. Saya pikir ini jarang ada orang denger bahwa pelanggan didoakan. Biasanya kita cuma mendoakan depan teman dekat doang ya. Iya ini pelanggan didoakan ya. Pelanggan didoakan. Iya iya iya. Dan Ustadz bener-bener mendoakan sampai akhirnya berhasil semua bisnisnya ya. Iya bener. Bener. Mendoakan customer, mendoakan supplier. Aduh. Terus satu lagi ya kita belajar dari orang jahat ya. Orang jahat aja berkomunitas loh pak. Bener juga ya. Kan gak ada. Coba 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 coba. Gak ada pelaku korupsi misalkan ini sendirian. Iya iya iya. Bener juga. Dia pelaku korupsi aja dia rame-rame. Makanya kan kesekali ketangkep rombongan. Dia pada ngaku semua kenapa dia gak. Iya iya kan. Iya iya iya. Kan begitu dibuka rekeningnya wah keliatan. Berjamaah. Iya iya. Nah ini nih. Orang jahat aja kerja rame-rame. Nah. Masa orang baik kerja sendiri ya. Itu dia pak. Betul pak. Saya seneng banget ketika kenal dengan pak James, pak Ustadz juga di Tumapok Aspirasi. Tapi ini enak loh nih. Tambah enak lagi nih kue anjay nih. Soasana aja ya. Itu lho pak. Pak William itu lho. Bisa cerita dikit gitu. Oh. Ini angkrek-angkrek ini. Bunga-bunga anggrek. Ini ulang tahun saya, ulang tahun Lili ya. Teman-teman kasih bunga anggrek dalam pot. Oh iya. Nah setelah sudah nikmati bunga anggreknya kan cepat lambat bunganya layu. Oh iya betul. Kami pindahkan tanaman itu, eh apa, pohon itu ya. Ke pohon-pohon ini. Nah awal layu, 3-4 bulan gak ada bunga. Nanti dia tunggu lagi. Jadi ini bunga-bunganya ini sudah 4-5 tahun loh. Jadi ada terus ya? Ya ada terus. Musim ada lagi. Nah begitu ada yang ulang tahun dipindahin ke pot gantian. Oh enggak. Tawa lagi. Oh iya iya gak kepikir ya. Ini bisa kembali lagi pada yang punya nanti. Iya loh bener loh. Yang bilang kepada dia ini 4 tahun yang lalu. Kamu kasih itu jadi begini ya. Sekarang jadi beranak nih. Saya kasih kamu kembali. Pak Jem suka senang nanam ya? Suka. Senang nanam ya? Saya suka nanam, suka rawat taman. Pagi-pagi jalan-jalan lihat. Ada hidrofon juga tuh Ustadz. Jadi happy lah, enjoy lah. Enjoy sana seperti ini. Saya enjoy. Kemudian gini. Ini kata-kata orang nanya sama saya. Nari jodoh. Nah gak tau nih. Saya mau denger dari Ustadz dulu nih. Ini soalnya nih. Kemarin sempet denger nih Ustadz nih. Dapet jodohnya amazing banget gitu loh. Dapet jodoh tuh. Emang dari komunitas tapi bukan sih. Waduh ini saya mau denger nih. Belum denger. Belum denger. Belum denger ya teman-teman. Belum denger ya. Jadi kan gini ya. Ini teori ekonomi juga. Oh. Termasuk teori sosial. Dimana ada crowd. Dimana ada crowd. Dimana ada keramaian. Disitu pasti ada sesuatu yang kita bisa dapet. Oke. Kita bisa earn, kita bisa get gitu ya. Apa saja. Betul. Termasuk soal jodoh. Misal ada satu pendeta. Atau satu Ustadz. Terus kita dateng nih sebagai ayah. Pak Kiai atau Pak Pendeta. Saya punya anak. Ini minta didoain supaya dapet jodoh. Oh anaknya laki-laki apa perempuan. Laki-laki. Dia lagi ngajar nih. Langsung ngomongin nih. Eh ibu-ibu. Nih ada orang anaknya laki-laki loh. Belum punya jodoh. Ayo siapa yang. Itu langsung seketika bisa dapet. Waduh di announce ya. Kan itu kan marketplace sebenarnya. Komuniti ini kan marketplace. Jual beli kebutuhan. Jual beli. Ada yang mencari rumah. Minta didoain nyari rumah. Ada yang minta didoain lagi jual rumah. Ketemu. Jadi. Ada yang nyari mobil. Ada yang jual mobil. Temu. Yaudah juga gitu. Iya. Ya kan. Kita samperin lah gitu kan. Nah saya. Dulu nyamperin Pak. Oh ya. Memang pintu masuknya giving. Oke. Coba coba. Jadi saya punya duit. Waktu itu tukang fotokopi ya. Saya jadi tukang fotokopi. Ada duit nih 20 ribu. Saya dateng nih ke sekolah yang di belakang. Tempat saya jadi tukang fotokopi. Pak kepala sekolah saya. Bisa nggak nyari anak yatim yang bisa saya diayai. Oh. Niat bener. Anak yatim itu lah yang nanti jadi istri saya. Oh. Amazing kan ceritanya. Tetapi mulai dengan memberi dulu. Memberi. Memberi. Memberi dulu. Memberi dulu. Memberi. Memberi. Bahwa si anak yatim itu cocok dengan Pak Kiai atau tidak. Kan itu nanti. Itu proses. Pala sekolahnya ngomong gini waktu itu. Ada nih. Anaknya cakep. Bagus deh. Astaga. Buat istri juga. Ini cocok. Saya bilang. Oh jangan bercanda gitu Pak. Gitu. Masih SMP kelas 3. Oh iya. Iya. Nah itu kan komunitas juga. Iya. Bias anak-anak sekolah kan. Saya datang. Tidak memang untuk itu. Iya. Pokoknya. Bonus malah. Bonus dapat. Jadi niatnya Pak Ustaz emang bener-bener gak ada pamri. Makanya rajin-rajin datang ke komunitas. Go to any komunitas. Yes. Go to any komunitas. Tapi lesson dari ini adalah kalau kita berkomunitas atau bernetworking. Tujuannya mengkontribusi. Iya kontribusi. Giving value to the community. Bukan kehadirannya itu mau memanfaatkan. Iya bener. Giving first ya. Giving first ya. Ini Pak Mali ya. Kalau anda ke komunitas dengan tujuan mau minta-minta. Iya dong. Pasti disebelin. Iya betul. Tadi saya sudah mau bilang. Sebelin. Ini kontribusinya apa sih. Gitu loh. Iya kan. Tapi kalau kita contribute. Kita sudah berikan value. Sekali-sekali kita minta. Tanpa diminta juga orang tawarin kok. Iya bener. How can we help you gitu kan. Iya bener. Saya juga tadi ya. Waktu Ustadz bilang. Ini warung stick. Ada mau dibuka. Kemudian orang mau welcome. Untuk didoakan. Tempat seratus tempat ini. Itu rasanya. Gak ada beban. Adem ya. Adem loh. Enteng ya. Orang gak pikir bahwa saya harus belanja. Saya harus beli. Iya bener. Ini Ustadz beneran loh. Cara bagaimana dengan kualitas. Kita berus giving dulu. Dan beliau giving kok. Iya. Datang aja dengan bawa kaos. Hahaha. Udah giving. Betul. Bukan yang giving duluan anjane. Hahaha. Udah berapa kali ke rumah aneh. Iya kan. Bawa kue terus. Aduh. Apa ya gue bilang. Saya lihat ada pisang tadi. Oh ada pisang. Ada pisang. Ini bener-bener. Aduh Ustadz. Ambil pisang ya. Dan sesuatu yang. Pisang sisir. Langsung dari rumah itu. Dari tanaman sendiri itu. Saya yang motong loh pak. Iya itu. Lupa mejoin. Oh aduh. Bener. Tadi pagi. Gue mau datang ke rumah guru gue kan. Aduh. Guru kita pak. Asli loh ini. Saya ngaku guru sama beliau. Bener. Tadi saya ceritain lagi. Sejarahnya sama anak-anak. Iya. Oh ya. Iya. Saya ceritain nih sejarahnya. Kenapa bisa ada. Remote control ya. Sekian ribu cabang. Itu karena Pak James. Nah tadi pagi. Udah gue pake golok gitu kan. Telak. Hehehe. Lupa di videoin. Udah dibawa baru ingat. Aduh. Harus jadi konten ya. Iya ya. Menari-menari. Itu tanda ikhlas. Sebenarnya ini konten dari Pak James sama Pak Usuk Mansur gak ada habis-habisnya. Hehehe. Itu karena ketua kita. Aduh. Terima kasih. Kita juga diberkati sama teman-teman yang saya ajak ke Mari karena mereka mau. Pak boleh gak kami berbagi buat para pembicara hari ini. Nah hari ini bisa tercipta karena kerjasama dengan Tom. Nah ini dia nih Pak William. Wah. Kita sangat diberkati diubahin oleh-oleh yang luar biasa. Asli loh ini. Pohon sendiri loh. Keringat Pak Ustadz sendiri. Terima kasih banyak Pak. Ini segar-segar loh ini. Ini 2-3 hari lagi kuning. Siap. Matam. Terima kasih. Ini pisang apa ini Pak? Pisang uli. Pisang uli. Oke. Pisang Mansur aja deh. Iya. Lebih cocok Mansur. Tadi saya sudah mau bilang. Pisang dari Pak Ustadz. Bukan pisangnya Pak Ustadz. Beda. Beda bro. Itu beda loh. Beda. Pisang gue buat bini gue aja. Makanya. Makanya. Kalau pisang lu gue gak balik datang. Iya. Aduh. Untung. Tapi judulnya pokoknya sore ini sangat luar biasa. Kedatangan seorang tamu spesial. Pak Ustadz. Dan kedatangan bersama juga hadiah pisang. Di pisangnya ini loh. Ini keringatnya Ustadz masih nempel tadi saya lihat. Iya masih. Masih satu dua netes disini. Iya. Silahkan. Terima kasih. Besok nih Bu Lili. 2024. Bu Lili bisa ngomong gini. Itu presiden pernah duduk di rumah gue. Siap. Iya. Amin. Amin. Amin udah. Siap. Siap. Siapapun presidennya. Siapapun presidennya. Kita adalah presiden. Itu presiden pernah makan gue Anjali. Iya. Apa-apa. Lu mau liat videonya gak mau liat videonya. Ada rekamannya. Ini jatuh. Jatuh. Jatuhin dulu omongan ya kan. Jatuhin. Jatuhin bener-bener. Omongan. Iya. Omongan lah doa yang. Iya bener. Nanti bakal di. Kita goreng atau di apa yang direbus. Di goreng, direbus enak, dibakar enak. Betul. Astaga. Kalau pisang dari Pak Ustadz mau goreng mau gue rebus silahkan. Tapi kalau pisangnya Pak Ustadz jangan di goreng. Pak Jay bilang. Pisangnya Ustadz gak bakal gue potong. Apalagi direbus. Aduh. Gak tega deh. Gak tega gak tega. Oke Ren. Thank you. Ini udah habis dua loh. Iya. Udah habis dua potong loh. Ini Ustadz lagi nih. Cukup 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 ya. Aku mau jejak yang lain. Oh ya bener. Saya masih mau yang ketiga ini. Seru kan kalau di celok. Ternyata di celok tuh kue lapis Jakarta enak loh. Coba besok-besok celok kopi hitam. Oh iya saya coba. Kopi hitam lebih banyak. Kena pahit kan. Oh sama manis. Oh manis bener. Coba. Of the box ini bakal di celok kopi. Jodoh itu gak kemana. Kata Ustadz jodoh mah gak kemana. Iya tapi jangan lupa gak kemana-mana juga gak bakal dapat jodoh. Iya. Tepat. Kena.